Jeremie Dokusah 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 Menariknya ada kisah unik Sadio Man yang secara tak langsung meyakinkan winger berusia 21 tahun itu untuk berlabuh ke Manchester City daripada Liverpool Hal itu terjadi saat Jeremy Doku masih berusia 15 tahun sebelum tak datangani kontrak profesional pertamanya di Underledge Doku sendiri menarik perhatian Liverpool yang mengirimkan Jurgen Klopp dan Sadio Man untuk meyakinkan sang pemain pindah ke Enfield Stadium Hanya saja pembicaraan Men dengan Doku pada 2021 lalu ternyata tak berjalan seperti yang manajemen The Reds inginkan Sebagaimana hal itu disampaikan oleh bintang muda asal Belgia tersebut Saya bicara banyak hal dengan Men, tapi kami sebenarnya tak hanya bicara soal sepak bola saja, kami membahas semua hal Men mengatakan pada saya bahwa saya masih muda sehingga saya masih punya banyak waktu Sadio Man tidak mencoba meyakinkan saya atau mengatakan pada saya, ayo kesini saja, Anda akan sukses Jadi saya lebih berhati-hati, saya tahu apa yang harus saya lalui, rute yang harus diambil dan saya paham bahwa saat itu harus bertahan di Underledge Tak bergantung satu pemain jadi rahasia performa spektakuler Man City musim lalu Bernardo Silva menegaskan bahwa Manchester City saat ini bisa memaksimalkan kekuatan seluruh pemainnya Tidak hanya mengandalkan 1-2 orang saja yang berbuah hasil sangat impresif di musim lalu Manchester City meraih puncak keemasan sepanjang sejarah mereka dengan raihan treble winner musim lalu Di Liga Inggris, City dengan luar biasa menyalip Arsenal di pekan-pekan akhir dan unggul 5 angka atas The Gunners Itu merupakan gelar Liga Inggris ketiga beruntun yang berhasil dimenangkan City dan merupakan gelar kelima dalam tujuh musim terakhir Setelahnya The Citizen melanjutkan hegemoninya di ajang piala FA dengan melibas Manchester United di partai final Tak berhenti sampai di situ, Man City lalu menumpas Inter Milan 1-0 di laga puncak Liga Champions Pencapaian tersebut membuat Man City jadi tim kedua di Inggris yang mampu meraih treble winners Bernardo Silva mengatakan bahwa rahasia dibalik penampilan spektakuler Man City di musim kemarin adalah Gaya main mereka yang tak terpatok pada 1-2 pemain saja Silva sekaligus membantah anggapan keberhasilan City karena keberadaan Erling Haaland yang mampu mengemas hingga 52 gol dalam 53 laga Dan Gavin De Bruyne yang menciptakan hingga 31 asis di musim kemarin Ketika Anda menang, segalanya menjadi lebih mudah Faktor di tim ini yang membuat kami tidak bergantung pada 1 atau 2 pemain saja Setiap orang sangat-sangat penting Anda melihatnya ketika pemain-pemain besar cedera dan dianggap sebagai pemain paling penting dalam tim Tim terbukti masih tampil baik Jadi semua pemain berguna Semua pemain merasa bisa membantu tim ini mencapai langkah selanjutnya Dan itu juga menciptakan energi yang baik di ruang ganti